. Viral kisah wanita asal Bogor yang mengalami perdarahan usai malam pertama hingga harus transfusi darah. Melalui video TikTok pribadinya, wanita bernama Nurul tersebut mengaku kejadian tersebut membuatnya hampir trauma. Kejadian itu bermula saat ia selesai melaksanakan resepsi pernikahannya pada tanggal 4 September tahun 2022 lalu. Saat melakukan malam pertama, ia mengalami perdarahan usai penetrasi. Awalnya ia mengira hanya robekan selaput darah seperti yang biasa dialami oleh sebagian wanita saat berhubungan seksual pertama kali, namun darah terus mengalir selama beberapa menit hingga membuat wanita tersebut pingsan. Wanita tersebut segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan. Setelah diobservasi dan cek laboratorium, HB wanita tersebut rendah sehingga membutuhkan transfusi darah. Sayangnya, rumah sakit terdekat yang didatanginya tidak dapat melakukan transfusi darah dan mengharuskannya dirujuk di salah satu rumah sakit di Jakarta. Hingga saat ini, wanita berusia 21 tahun tersebut belum mengetahui penyebab dari kejadian tersebut. Namun ia mengatakan bahwa saat pemeriksaan awal, dokter menyebut ada luka dalam yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.